Petualangan kali ini menuju ke sebuah pulau di provinsi Nangru Aceh Darussalam, yaitu Simaulu. Tidak hanya menyimpan kekayaan baharinya saja, Simaulu juga memiliki hewan ternak andalan. Masyarakat di Denasi Bigo ini pasti punya kerbau buat dijual ya Pak. Buat apa lagi? Di pelihara. Di pelihara. Dimakan juga? Di pelihara. Dimakan juga. Tapi yang paling unik nih kalau ada yang mau beli terus mau nangkep kebawanya, kita harus nangkepnya pakai alat ini. Semacam lasso tradisional kalau menurut saya. Ikuti hijak saya, hijak petualang. Meski diternak, kerbau Simaulu dibiarkan hidup di alam bebas. Penanda di telinga lah yang menjadi bukti siapa pemilik hewan memamah biak ini. Terbiasa hidup di alam liar membuat kerbau-kerbau ini sulit ditangkap. Kita yang ditarik. Kita yang ditarik kuat. Tunggu-tunggu-tunggu. Stop, 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 tarik. Ini kebawanya diem bukan berarti kita udah berhasil tangkap. Tapi kayaknya dia nunggu kita lengah supaya bisa lari lagi. Meski berbobot mencapai 400 kilogram, kelincahan dan kecepatan gerak kerbau-kerbau ini tidak bisa dianggap remeh. Susah sekali ya. Coba sekarang. Coba aku tangkap. Harus menunggu bagian belakang ya. Percobaan kedua, saya mau coba tangkap. Nanti kalau saya di posisi belakang, saya kalau cepat lari ya. Sama-sama Rosmin. Sekarang, saya ganti atas ada di depan. Semoga tangkap ya, Pak. Tenaganya menurut saya gak kalah sama kuda. Mencelang tengah hari, biasanya kerbau mulai bergeser mencari makan ke hutan bakal. Meski berbadan besar, kerbau-kerbau ini gesit berenang, melintasi laut menuju pulau tak berpenghuni yang berjarak sekitar 100 meter. Kita udah sampai di tempat kerbau-nya cari makan. Mereka menyebar masing-masing di hutan bakal. Kalau udah sampai tempat makan ya, tadi dari 20 kerbau yang nyampe kesini langsung pisah semuanya ke tempat makan mereka masing-masing. Itu salah satunya saya nemu. Dan saya gak boleh berisik sama sekali. Kalau dia denger suara dikit aja, langsung kabur lagi. Harus pintar-pintar cari jejaknya. Selain rumput, kerbau juga menyukai vegetasi segar yang ada di pulau bakal ini. Mereka bisa menghabiskan waktu seharian dan biasanya akan kembali ke perkampungan saat sencah. Matahari udah mulai terbenam. Satu persatu kerbaunya udah keluar selesai cari makan. Dari 20 kerbau udah keluar empat. Sekarang saya sama Bapak Usman tinggal tunggu semua kerbaunya. Abis itu kita giring balik pulang. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax